Nama Menkopol Hukam Mahfud MD belakangan ini menjadi sorotan publik. Terlebih lagi pasca perdebatan panjang yang sempat tersaji saat ia menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI beberapa hari yang lalu. Sebelum menduduki jabatan sebagai Menteri Pria berjuluk peluru tak terkendali ini, terlebih dahulu menempuh jenjang pendidikan tinggi di jurusan Sastra Arab Universitas Gajah Mada dan jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Akan tetapi di tengah perjalanan ia memilih fokus melanjutkan studi hukum Tata Negara dan tidak melanjutkan kuliahnya di jurusan Sastra Arab. Setelah meraih gelar sarjana hukum sosok pria lahiran Madura tanggal 13 Mei tahun 1957 ini kemudian menjadi salah satu dosen di Universitas Islam Indonesia. Di tengah kesibukannya sebagai dosen ia juga melanjutkan pendidikan gelar S2 yang kemudian disusul dengan meraih gelar S3 di Universitas Gajah Mada. Puncak karir di dunia pendidikan pada tahun 2004 di usianya yang menginjak 43 tahun telah diangkat menjadi guru besar politik hukum. Sejak saat itu namanya mulai melejit atas kiprahnya di dunia hukum yang terbilang mentereng. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur menunjuk Mahfud sebagai Menteri Pertahanan sekaligus merangkap jabatan Menteri Kehakiman dan HAM. Berawal dari situlah karirnya di dunia politik dimulai. Selepas menjalankan tugas sebagai Menteri ia juga sempat maju dan terpilih dalam pemilihan legislatif partai pengusungnya kalau itu PKB untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Belum selesai masa jabatannya sebagai anggota Dewan Mahfud kemudian ikut serta dalam uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia pun terpilih sebagai ketua mahkamah konstitusi untuk periode 2009 hingga 2013. Di bawah kepemimpinannya ia berhasil membawa tren positif bagi lembaga yudikatif tersebut sekaligus mengangkat popularitasnya secara pribadi masuk ke era pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua. Mantan Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini kembali mendapat porsi jabatan strategis setelah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM di Kabinet Indonesia Maju. Jabatan tersebut pun masih ia emban hingga saat ini. Bahkan sebelumnya ia digadang-gadang sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo. Sebagai pejabat negara yang menaati aturan Undang-Undang Mahfud MD melaporkan LHKPN tahun 2020. Yang di dalamnya ia memiliki total harta sebesar 27,1 miliar rupiah. Dalam rincian harta kekayaannya tersebut terdapat berbagai jenis kendaraan bermotor dari beberapa produsen ternama dunia yang dimilikinya. Mulai dari kepemilikan atas satu unit. Mobil MPV kelas premium Toyota Alphard keluaran tahun 2018 di mana harga jual mobil tersebut kala itu masih seharga 900 juta rupiah. Toyota Alphard sendiri telah menjadi salah satu kendaraan pilihan utama bagi kalangan elit. Selain memiliki tampilan yang sangat elegan baik dari segi eksterior maupun interior. Mobil ini juga dibekali dengan dapur pacu yang menjanjikan. Selain itu di garasi rumahnya juga terparkir mobil Toyota Camry rilisan tahun 2017 yang harga jualnya dalam kondisi baru saat itu berkisar 500 juta rupiah. Mobil lain yang biasa digunakan untuk menunjang aktivitas adalah berupa Honda CR-V lansiran tahun 2008 yang harga jualnya saat ini dalam kondisi bekas berada di atas 100 juta rupiah. Tidak cukup sampai di situ saja mantan Wakil Ketua Umum Dewan DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menjatuhkan pilihannya pada mobil Honda Jazz Rakitan tahun 2012 untuk dijadikannya koleksi kendaraan harga jualnya sendiri dalam kondisi bekas mulai dari 120 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. Mobil pabrikan lain yang menjadi kendaraan pribadinya juga berupa Suzuki Baleno buatan tahun 2005 dengan harga pasaran saat ini dalam kondisi bekas berkisar 60 juta rupiah hingga 80 juta rupiah tergantung kondisinya. Dua unit mobil sisanya ada mobil yang cukup merakyat yaitu Nissan Terano keluaran tahun 2006 yang harga jual bekasnya dimulai dari 80 juta rupiah dan Toyota Avanza Veloz tahun 2012 senilai 120 jutaan rupiah. Selain berupa kendaraan investasi besar-besaran rupanya lebih banyak disisipkan untuk membeli aset di sektor properti. Dalam laporan LHKPN-nya Mahfud MD diketahui memiliki 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota besar dengan nilai mencapai 12 miliar lebih. Salah satunya bisa terlihat pada kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan yang bergaya klasik modern dengan halaman cukup asri. Di dalam rumah tersebut juga terdapat satu ruangan khusus dengan berbagai koleksi buku yang menjadi ruangan favoritnya. Sementara itu untuk khas dan setara khas di tahun 2020 juga diketahui mencapai nominal fantastis di mana dilaporkan telah mencapai 13,3 miliar rupiah lebih. Terakhir berkat kesuksesan karirnya di dunia pendidikan hingga politik, ia juga telah mengikat pemilikan atas harta bergerak lainnya dengan nilai mencapai 185 juta rupiah.